Assalamualaikum semua Bahan murah, masak jadi mudah, hanya di resep masakan simpel Resep kali ini, aku akan membuat sesuatu yang cocok untuk jadi cemilan atau ide jualan kamu Dengan modal kecil, tapi insyaallah banyak yang suka Terutama anak-anak sekolah Rasa dari cemilan yang kita buat ini, keriuk-keriuk dan bikin lagi Harga jual dari cemilan ini murah banget, cuma seribu saja, kamu sudah untung Penasaran cara buatnya? Yuk langsung kita buat sama-sama Bahan simpelnya, ada satu bungkus mie yang berisi dua buah mie telur Aku membeli dengan harga murah cuma dua ribu rupiah Jika tidak ada, kalian bisa pakai mie instan merek apapun Satu butir telur, harganya seribu lima ratus Dan setengah sendok teh garam Ikuti caranya hingga selesai Dan jangan lupa, yang belum subscribe, klik tombol merah subscribe dan tombol loncengnya ya Cara membuatnya, pertama siapkan mangkuk Bagi mie menjadi dua bagian, jangan sampai hancur ya Kemudian, tuang air panas bisa dari termos, dispenser, ataupun kalian masak terlebih dahulu dari panci Kemudian, biarkan mie hingga setengah matang dan terurai Jangan sampai melar, sambil kalian aduk ya Pakai sendok ataupun garpu Setelah terurai, buang airnya terlebih dahulu Setelah itu, kamu bisa menambahkan kaldu jamur atau penyedap rasa Aku pakai kaldu jamur Kamu bisa memakai merek lain seperti Royco, Masako, dan lain-lain Agar lebih sedap, bisa ditambahkan lada juga ya Aduk mie dan bumbunya hingga merata Setelah teraduk rata, siapkan beberapa tusuk sate Bentuk dengan cara seperti ini supaya menempel Ambil beberapa bagian kecil mie Kemudian, lilitkan perlahan memutar ke dalam tusuk sate Pastikan, saat melilitkan mie-nya, tangan kalian harus bersih Kemudian, dorong ke atas sedikit supaya kencang Dan lilitkan kembali bagian bawahnya Jika sudah, kepal-kepal mie menggunakan tangan dengan cara digenggam kuat Supaya lebih kencang Lalu, sisihkan Lanjutkan kembali melilitkannya Lakukan perlahan saja ya Jangan terburu-buru Jika kalian merasa sulit Bisa juga dengan cara digenggam kencang Agar mie dan tusuk satenya menempel Hasil dari satu adonan ini kurang lebih sebanyak 14 tusuk Jika jumlahnya ingin lebih banyak Kalian bisa perkecil ukuran mie yang dililitkan ke dalam tusuk sate Sekarang, lanjut kita menggorengnya ya Siapkan telur Lalu, tambahkan garam Aduk hingga merata Cara ini, seperti kalian membuat telur dadar ya Simple banget deh Cara menggorengnya seperti ini Ambil beberapa tusuk mie Kemudian, lumuri dengan telur Jika kalian kesulitan Bisa menggunakan bantuan sendok Lalu, langsung kalian masukkan ke dalam minyak panas Di dalam teflon ataupun penggorengan Goreng dengan api sedang hingga matang dan kecoklatan Sambil sesekali kamu bolak-balik Jika warnanya sudah mulai kecoklatan Langsung kalian angkat dan tiriskan Lanjut goreng semuanya hingga habis Hati-hati jangan sampai gosong Setelah semua selesai digoreng Tiriskan juga menggunakan tisu makan Supaya tidak terlalu berminyak Sekarang, lanjut kita beri topping Dan cara mengemasnya jika kamu ingin menjualnya Cara mengemasnya seperti ini Siapkan plastik mica ukuran sedang yang biasa untuk kemasan nasi kuning Kemudian, taruh 2-3 tusuk mie Tambahkan mayonaise Saus Supaya lebih nikmat Selain topping ini Bisa juga menggunakan bubuk perasa atau bubuk cabai Telur gulung mie kekinian ini Sudah siap kalian jual atau santap Bagaimana? Simple kan cara buatnya? Jika kalian suka video ini Share dan like ya Sampai ketemu di resep simple selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton